Intro Tim anti bandit Polres Karawang Jawa Barat berhasil menangkap seorang pelaku pencurian dengan kekerasan. Petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas di bagian kaki karena pelaku mencoba melarikan diri saat akan ditangkap. Pelaku dengan inisial DI ditangkap petugas tim anti bandit Polres Karawang di tempat kediamannya di desa Kiara Payung, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saat akan ditangkap di rumahnya pelaku berusaha untuk melarikan diri namun petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas di bagian kaki hingga pelaku berhasil diamankan. Selain pelaku petugas juga berhasil menangkap 4 orang tersangka lainnya yang masing-masing berinisial KU, SA dan NS warga Kecamatan Kelari dan ED warga Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Keempat orang tersebut merupakan para penadah atau pembeli barang-barang hasil curian. Selain itu petugas juga berhasil mengamankan sebuah barang bukti berupa satu unit kendaraan milik pelaku untuk melakukan aksinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat dengan 9 tahun penjara dan 4 orang penadah dijerat dengan 4 tahun penjara. Selain pencurian dengan kekerasan petugas juga berhasil mengamankan 3 orang pelaku curanmor di mana pelaku melakukan aksinya dengan cara masuk ke sebuah rumah dengan cara mencongkel daun jendela dan mengambil kendaraan di dalam rumah. Sementara satu orang pelaku melihat situasi di luar rumah. Selain pelaku petugas juga mengamankan seorang penadah barang-barang hasil curian pelaku. Dua orang pelaku dijerat dengan 7 tahun penjara dan seorang penadah dijerat dengan 4 tahun penjara. Ada 5 orang yang telah ditangkap. Satu inisial DI, ini sebagai pelaku tunggal, pelaku jambret di daerah Jalan Baru. Kemudian yang 4 inisial KU, inisial SA, NS, dan ED, ini sebagai penadah atau 480, juga terus terdiamankan. Untuk pelaku sendiri, inisial DI, pada saat ditangkap, pelakukan pelawanan sehingga dilakukan tindakan tegas terukur, dilumpuhkan tembakan bagian kaki. Kemudian untuk TKP, ada dua TKP, yaitu di Jalan Baru, Seberang Kurum Grand Garden, kemudian Desa Margasari, Kecawatan Karawang Timur. Modus operandinya pelaku dengan cara menggunakan sepeda motor, kemudian memepet korban, dan kemudian pada saat dipepet, pelaku menarik tas korban. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. 5, ancaman 9 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!